Yo, semuanya sebalik game fantasy di channel game fantasy kita akan lanjut main 7 nights ini mulai agak susah chapternya, jadi kita, gue menunjukin arena dulu jadi ini ada 2 competitive dan normal kalau di arena competitive cuma bisa 5 kali sehari dia pilih lawannya dengan tier yang sama jadi harusnya tuh kalian jangan buru-buru naikin karena ini tier makin tinggi musuhnya yang di competitive makin susah karena 1 tier jadi disini ini kalian mesti rajin banget spam pvp karena dia rewardnya lumayan nah ini reward nanti, ini apa sih, diamond crystal, crystal 3 aja 1200 diamond, jadi ini sangat-sangat berguna, kalau di spam ini dapet rewardnya banyak banget gue spend buat gacha tapi sampai semua, sampai bete banget gue, gak dapet merasam sekali tapi yaudah yang penting hero biru gue banyak jadi formasi yang lagi gue jalanin gue suka banget ngulik formasinya karena banyak-banyak apa banyak banget macemnya kalian bisa pilih formasi ini ini formasi banyak banget jadi kalian bisa pilih yang kalian mau sesuai dengan hero kalian punyanya apa cuman karena gue pake si juju ini menurut gue ini si juju ini bagus hero nya jadi gue mau pake jadi gue pake formasi yang range mid nya itu dapet buff increase attack speed backline nya increase attack sama kalau pake range dapet skill cooldown 3% tapi kayaknya gak penting sih kalau depan tank nya jadi lebih tebal jadi gue pake chain sama ming ini karena biar bisa ke backline nya musuh bisa ngebokong jadi ini formasi optimaler gue orang kita coba aja ini di diamond 3 ini udah mulai susah gue udah sering kalah juga dan gue untuk hero merah gue ngincernya si Rudy karena dia bisa jadi tank itu bagus buat pve sama pvp menurut gue pvp berguna ya si Rudy itu karena dia bisa nge-link jadi damage nya nge-share ke dia jadi backline nya kita eh backline nya kita gak begitu dalem kalau di burst awal-awal ini kalian lihat kita gak berkurang-kurang kan nyawanya meskipun kita diserang ini kalian bisa ngeliat di kanan di bawah ini ini hero kita yang diserang itu yang mana sama musuh targetnya jadi kita lihat kita awal-awal gak berkurang-kurang nyawanya karena itu ada ada lagi link selama beberapa detik jadi kalau di awal di burst bisa ditahan kalau kalender tinggal kalender rematch aja rematch ini artinya dia nyari musuh lagi musuhnya beda nah ini nah musuhnya beda kan ini si Ming sama si Shane itu kalau lihat dia targetnya nanti ke hero range jadi disini corset jadi corsetnya dia ditarget dulu sama si Shane jadi tujuannya buat ngelain backline musuh sebenarnya ada satu lagi sih si Lena itu targetnya support kalau Lena tapi kalau gue pasang sama Shane jadi ke split damage-nya jadi mendingan dua-duanya gue Ming jadi ngeburst si range-nya kalau musuhnya pakai kayaknya sih di metal sekarang susah lawan si lawan si ruby line up ini winning streak jadi kalian 10 kali chance pastiin kalian habisin terus itu chance-nya karena di reset terus dan pad kalian jangan lupa kalian pakai saya pakai pet-nya disini pet-nya bisa ngeheal ini musuhnya pakai rudy tapi rudy-nya yang apa rudy-nya yang hidup itu yang scorpion-scorpion itu si Juju ini salah satu hero favorit gue karena dia bisa jurusnya bisa paralyze nanti mungkin abis video ini gue jelasin apa namanya skill-skill sebenarnya ada satu lagi pakai alien jadi kalau Juju itu kan kalau musuhnya paralyze damage kita makin gede si alien itu juga kasih paralyze tapi karena meta yang sekarang bawa rudy di depan jadi si alien suka mukul depannya dulu suka mukul rudy jadi kayak gak gunanya gitu ini kan kayak gue kayak assassin gitu kan jadi yang si Shane sama si yang mingnya ke backline musuh tapi sebenarnya bayukusan si lena sih kayaknya si ming soalnya dia gak punya skill itu skill disable cuman nge-blind doang nah ini pakar rudy nih kebel nih rudy lena pula itu menang ya ini targetnya siapa oh targetnya si luki ini ada luki jadi luki itu range kayaknya nah itu ditarget sama si Shane sama si ming jadi burst tuh kan langsung mati kan range-nya jadi damage dealer-nya udah hilang dps-nya sisa dps kita masih ada itu si Juju ultinya kok cepet banget keluarnya coy oh Juju mati coy anjir di burst Juju nya kita ini musuh tebal juga ya aduh berubur ulti dong kok kita kok gue gak ulti sih itunya si mingnya saya pencet sih oh udah nice nah musuhnya bisa itu juga aduh anjir tebal banget musuhnya ya lena jago coy anjir mati gue ini siapa sih hero merah juga ya tebal-tebal amat coy lena aja aku anjir jadi pengen pake anjir ini apaan anjir eva tuh mati anjir mok merahnya dua cumi mante sakit banget anjir bukan sakit tebal anjir itunya katnya biru 45 ribu combat power oke coba lagi ini kita sepul dikit lagi aduh ini yang gampangan lah 45 ribu tadi kita sarjana muda astaga sorry dibantai sarjana muda jadi dua hero merah bedanya ngaruh banget gua kira tadi menang cepet kita ternyata waktu event deh kayaknya itu hero merah namanya jadi habis ini oh ini gak ngeliat yang ngebun ya bisa kita bisa ngeliat damagenya kita berapa ke musuh jadi kalau kalian liat di damagenya itu paling gede biasanya si Shane dulu si Juju yang sekarang Shane gak tau Shane jadi sakit banget nih dikit lagi ini ini Rudy Rudy dua Rudy itu kok si Ming ngejarnya si ide aduh dempetan lagi itu musuhnya ada ini siapa sih namanya ultinya lama banget gue pengen ultinya cepet keluar toy hammer oke uh sakit juga toy hammer mati dulpis burst dulu itu satu aduh pisah-pisah mukulnya mati duluan kita guys aduh tuh kok gak nge-skill gue do stone dia oh nice oh nice oh nice oh dua-duanya ulti itu matiin dulu yang si cewek aduh yang mukul si itu kapan matinya oh dua kali ulti kita nice nice jujunya masih hidup aduh tebal juga nih dia line up-nya apa ya dua tank depan sih harusnya enggak enggak sih apa sih namanya ayo last 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 once eh bukannya hero gue anjir menang sih ini gak ada hero merah hero merah ngaruh sih ngaruh banget menurut gue satu hero merah cukup sih satu hero merah ya dua tadi overkill sih jago banget kita cari akun dua hero merah ya demennya sakit sih kita oh lawan Thailand gak apa-apa bantai-bantai Thailand tapi dia pakai hero biru aja bisa sampai 3400 ya grinding mulu oke oke jantin belum sih udah naik lah belum sih payment 1 oh 3500 oke nanti aja nah sekarang gue mau tunjukin quick aja cepet aja jadi di setim gue ini kenapa gue pakai mereka-mereka ini oh jangan setim dong ini si juju itu karena dia ada skill paralyse nya banyak ini ada ignore def juga terus dia bisa paralyse 90% paralyse jadi pasti ini juga bisa 36% paralyse ini decrease target def jadi ini sakit banget kalau mukul ultinya pun paralyse juga jadi ini bener-bener disable bagus ally juga kalau mukulnya paralyse enemy jadi naik jadi ini bener-bener menurut gue bagus sih terus si Shane ini dia dia bagusnya dia bisa stone stone jadi 90% stone target range jadi udah pasti hampir pasti hit jadi ini damage nya sakit juga dia basically gunanya untuk ngeburst satu orang kalau jadi kalau gak pakai Rudy itu musuhnya bisa di burst cepet nah ini juga ultinya bisa reset cooldown sih tapi jarang banget dia pakai sampai ulti sih ini si ming sih sebenarnya gak bagus-bagus amat ya cuman dia bisa blind attack range first jadi buat di duetin sama si Shane cuman dia skill nya tuh gak ada yang lain ini stun nya cuma 36% ini juga increase attack jadi kayak makin lama makin sakit sih dia dia kan setiap 3 basic attack deal additional snorke attack jadi kayak makin lama makin sakit dia nah itu line up gue sih jadi dan line up gue tuh pakai formasi yang ini gue biung sih ini sih soalnya ada masing-masing gak ada kegunaan tapi gue gak ada yang pas gitu loh karena gue pakai range kalau range tuh biasanya pakai universal tuh universal gue cuman satu yang kepake biasanya gue gak naikin jadi segitu aja video dari gue semoga kalian ada inspirasi untuk wih udah reset coy ada inspirasi untuk buat line up ya jangan lupa ini kalian beli terus ini oke jangan lupa subscribe like dan comment untuk next konten silahkan aja post di bawah gue akan coba buatin see you guys video guys bye bye selamat menikmati